Intro Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil Kembali kita akan menanggapi pernyataan Ustadz Kainama Kali ini dia menyatakan bahwa Yesus mengajarkan sholat Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pernyataan dia berikut ini Matius, pasal berapa saat? 26 ayat 41 Disuruh Apakah Yesus mengajarkan sholat? Ya Kenapa saya bilang ya? Yesus gak pernah ngajarin nyanyi dosa mendengar F Gak pernah Gak pernah diajarin ke rumah ibadah terus nyanyi, gak pernah Gak pernah Nyanyi dosa mendengar F, dosa mendengar B, dosa mendengar C, dosa mendengar G Gak pernah Gak pernah Yang diajarkan apa? Sholat Yesus mengajarkan sholat Silahkan Ustadz Kainama adalah pada pasal yang sama yang dia kutip yaitu pasal 26 ayat 30 justru menceritakan Yesus dan murid-muridnya sedang menyanyikan lagu pujian Mari kita baca Matius 26 ayat 30 Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Saitun Jadi sama seperti yang dilakukan oleh orang Kristen, Yesus dan murid-muridnya juga bernyanyi Menyanyikan nyanyian pujian Jadi tidak benar tuduhan Ustadz Kainama Justru Yesus memberikan contoh dalam menyanyikan nyanyian pujian Mari kita lanjut Matius pasal 26 ayat 41 Berjaga-jagalah dan berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan roh memang penurut tetapi daging lemah Oh itu dimana ada sholat disitu Berdo'alah Geser ke bawah Geser ke bawah Ustadz Kainama Inilah kalau orang tuh gak tau bahasa aslinya Berdo'alahnya di klik Berdo'alahnya di klik Berdo'alahnya di klik 4336 Proseu komai Proseu komai itu bahasa aslinya bahasa Yunani itu sholat Do'a yang dikumpulkan dalam gerakan-gerakan Proseu komai Oke enggak itu disitu definisinya berdo'a Coba lihat Coba lihat Ustadz Dhani Coba lihat definisinya berdo'a Berdo'alah untuk berdo'a Sudah berdo'a Berdo'a Sekarang berdo'a Berdo'a Enggak ada sholat Kainama malu tuh Definisi berdo'a Bersembah Yang Lihat Kainama malu-malu itu artinya berdo'a Eh lihat Bersembah Sembah Bersembah Yang Ini bahasa Indonesia ini Yang diambil dari bahasa sang-sekerta Menyembah sang yang Atau pencipta Tadi kita mendengar Ustadz Kainama mengutip Matius 26, ayat 40 Dimana Yesus memerintahkan murid-muridnya Untuk berdo'a Disana kita lihat Ustadz Kainama bermain dalam kata-kata bahasa Yunani Yang katanya Proseu komai Proseu komai itu bahasa aslinya bahasa Yunani Itu sholat Do'a yang dikumpulkan dalam gerakan-gerakan Proseu komai Anehnya dalam definisinya Jelas dikatakan disana adalah berdo'a Tentunya dalam kita berdo'a ada penyembahan Nanti kita akan lihat Dimana saja kata ini digunakan dalam Injil Kita akan gunakan standar Ustadz Kainama Apakah kata itu sholat atau tidak Mari kita buka Satu contoh di dalam Matius 6, ayat 9 Karena itu berdo'alah Demikian Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah nama Jadi Kata berdo'alah dalam ayat itu adalah Kata yang sama yang digunakan oleh Matius 26, ayat 40 Yaitu Proseu komai Yang digunakan oleh Ustadz Kainama Jika kita menggunakan standar dia Pertanyaan kita adalah Apakah dalam sholat Ada do'a Bapak kami Seperti yang Yesus ajarkan Oke ya Proseu komai Ustadz Dhani minta tolong Alkitab Bahasa Arab Matius 26, 41 Matius 26, 41 Wasolat Dan sholatlah Disuruh sama Yesus Kalau sholat disuruh Disuruh Jadi bukan gak disuruh Disuruh New Testament in Hebrew Google kosong New Testament Nah itu musimnya Oke 26 Baik sebentar Jangan digeser dulu Ustadz Jangan digeser Geser ke bawah Geser ke bawah pelan-pelan Itu semua huruf Hebrew-nya di blok Oke Semua huruf Hebrew-nya di blok Kopi Pindahkan ke Google Translator Ibrani Indonesia Silahkan baca Ini aslinya Bekerja Silahkan Ustadzah Dan berdoa Jangan sampai Anda datang ke Misa Roh menginginkan Tetapi daging lemah Tidak boleh pergi ke Misa Sampai yang larang Ayo Ayo Disuruhnya sholat Fehi tefalel Tefalelu Itu tuh Bahasa Hebrew-nya Fehi tefalelu Itu ada tuh Fehi tefalelu Itu bahasa Ibraninya Sekarang dia pindah ke bahasa Arab Untuk menguatkan statement-nya Dan dalam bahasa Arab Juga menggunakan kata yang sama Ketika Yesus mengajarkan doa Bapak kami Dan setelah itu Dia menggunakan bahasa Ibrani Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Dan kita tahu bersama Terjemahan Google Tidak terlalu akurat Tetapi kita abaikan saja Anggap saja Terjemahan Google itu benar Mari kita gunakan cara yang sama Yang digunakan oleh Ustadz Kainama Mari kita copy Satu kalimat dalam Surah Al-Azab 56 Setelah itu Kita paste di Google Translate Dan kita ubah Dari bahasa Arab Ke bahasa Indonesia Hasilnya adalah Tuhan dan para malekat Berdoa Disana dikatakan Allah berdoa Jika Allah berdoa Allah berdoa kepada siapa? Ya Matus 6 ayat 5 Matus 6 ayat 5 Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya Dengan berdiri Dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jenaraya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Baik Banyak orang bilang Kayak nama begitu jadi Islam Itu cara berdoanya Seperti orang munafik Ya Berdiri di dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan rakyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!